Meskipun ada upaya apresiasi penyelenggaran haji di tahun ini 2024 memang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya tapi bukan berarti tanpa problematika atau permasalahan mulai dari teknis penyelenggaran haji catering, fasilitas antarjemput atau transportasi, pemondokan, fasilitas pendingin bahkan juga kompleksitas keterlibatan antar kementerian hingga mengenai kuota tambahan haji apapun itu pemirsa permasalahan-permasalahan ini pasti kemudian bertanya kepada bagaimana Menteri Agama menangani hal ini sehingga kemudian muncul dugaan sebentar terbentuknya atau upaya terbentuknya pangsus haji apakah memang murni ingin menyelesaikan permasalahan haji atau bersifat politis itu yang akan saya bahas di Apakabar Indonesia Malam di Studio TV One sudah hadir pengamat kebijakan publik kita Pak Trubus Radiansyah selamat malam Pak Trubus saat ini saya juga telah bersama dengan Pak Bang Mustoli Siraj Ketua Komnas Haji dan Umrah selamat malam Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam saya juga telah tersambung dengan dua narasumber saya lewat sambungan Zoom yakni Bang Yandri Susanto yang merupakan wakil ketua MPR dan juga mantan ketua komisi 8 DPR RI sambil saya menunggu yakni Pak Muhaymin Iskandar Ketua Timuas Haji DPR pertama kali saya ingin ke Bang Yandri Bang Yandri ini sudah ramai-ramai terbentuknya pangsus haji dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi catatan tepat tidak Bang Yandri melihatnya? saya alhamdulillah baru pulang nih Mbak Caca baru sore tadi menginjakkan tanah air dari haji dan saya alhamdulillah agak detil ya semenjak saya ketua komisi 8 dan itu waktu itu kena COVID-19 sehingga haji tahun 2021 tidak ada di tahun 2022 50% kota haji sangat lengang itu Minah Aropa juga lengang Musdalipa juga lengang dan yang meninggal hanya 89 orang nah tahun 2023 itu sangat kerudit tragedi Musdalipa itu terjadi jadi tahun lalu itu ada tragedi Musdalipa yang belum pernah terjadi ada sepanjang musim haji maka yang meninggal hampir 800 nah alhamdulillah tahun ini yang meninggal 231 kemudian makanan yang basi tidak kami dengar lagi kalau tahun lalu waktu kami pengawasan banyak makanan basi yang dapat dari jamaah tapi sekarang diganti nah artinya Mbak Caca saya setuju dengan Mbak Caca tadi kalau mau dibandingkan dengan tahun lalu musim haji tahun 2023 dengan musim haji tahun ini jauh lebih baik ya artinya tragedi Musdalipa nggak ada kemudian makanan di Minah cenderung terkendali beda dengan tahun lalu di Madinah kita tidak dengar lagi makanan basi diterima oleh jamaah nah kalau ada persenat iya itu harus kita akui karena memang melayani orang jutaan bahkan dari inusiat jamaah terbesar itu pasti ada ya bus terlambat kemudian tenda yang sesak dan tenda itu ukurannya sama Mbak walaupun haji khusus dan haji reguler itu kasurnya sama 0,8 meter ya saya periksa semua itu sama ya jadi kalau kaki hampir ketemu dengan kaki kemudian bahu-hampir ketemu dengan bahu itu memang begitu Minah dan Minah itu tidak bisa diperluas kecuali pemerintah Saudi membangun Minah dengan membangun ke atas itu mungkin salah satu solusi tapi ada solusi sekarang yang bisa kita ambil Mbak Caca ada rekomendasi dari PBNU maupun Muhammadiyah kemudian juga sudah banyak dilakukan negara-negara muslim yang lain itu tanazul tidak perlu bermabit di Minah nah oleh karena itu ada opini atau tim was haji yang mengatakan puluh pansus saya kira tidak perlu tidak perlu cukup kita melayu rapat kerja karena rapat kerja komisi delapan itu juga bisa mengundang semua pihak apakah itu dari Min Kumham dari perhubungan dari pihak maskapai penerbangan dari Menteri Kesehatan dan lain sebagainya dan jangan lupa bahwa ekosistem haji ini melipatkan banyak pihak bukan hanya di tanah air tapi negara Saudi yang memang punya tanggung jawab untuk diarmusnah melalui syarikat ya tentu ini yang perlu kita tingkatkan pengawasannya jadi kalau ini ditarik ke pansus saya kira dari sisi materi saya katakan tadi haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun haji yang lalu kemudian apa namanya dari sisi waktu sudah tidak mungkin Pak Caca karena terakhir jam haji itu tiba di tanah air kan Kloter 106 Surabaya itu tanggal 22 Juli pukul ya pagi lah jubat pagi kali ya artinya itu ketika tanggal 22 Juli itu DPR mulai reses reses nanti akan masuk tanggal 17 Agustus upacara bendera dan pidato kenegaraan setelah itu baru masuk dan tanggal 1 Oktober DPR periode sekarang berakhir jadi dari sisi teknis itu sudah tidak mungkin terlalu dipaksakan dan menurut saya Al-Halam Nasratenda Masalah Makan Tadi itu masih bisa diselesaikan melalui Raker dan kita komunikasi secara insip dengan pihak syarikat yang ditunjuk oleh Pemimpinan Saudi melalui Menteri Hajinya yang memang bertanggung jawab di Armusna Arafah Musdalipah dan Mina gitu oke kalau mengenai waktu masa reses ini mungkin nantilah saya tanyakan kepada Cak Imin yang memang begitu getol untuk mengajukan pansus dari haji ini saya kalau mengenai materi pasti kemas mostoli permasalahan yang terjadi di haji tahun 2024 ini sudah cukup tidak membuat kita membentuk pansus haji karena krusial hingga kemudian harus dibentuk pansus nih iya mbak jadi sebetulnya begini temuan-temuan yang di dihimpun oleh tim was begitu ya itu sebetulnya tidak jauh berbeda yang diperoleh data-datanya oleh Komnas Haji mbak Komnas Haji kebetulan tahun ini itu kan membuka aduan secara online oke dari penyelenggaraan di tanah air sampai dengan di tanah suci sampai kembali lagi dan ada cukup banyak aduan-aduan yang masuk ke kita apa aja? antara lain adalah misalnya overkapasitas setenda kemudian antrian panjang di toilet kemudian soal keterlambatan catering soal keterlambatan bus solawat nah ini kan temuan-temuan ini sebetulnya ada artinya fakta bahwa ada persoalan itu iya tetapi apabila kemudian mau didorong ke pansus saya kira ada satu yang tadi belum diungkap oleh Pak Yandri gitu ya misalnya landasan tim was terkait dengan apa namanya dugaan penyalahgunaan kuota kan salah satunya itu mbak apa sih kompleksnya masalahnya apa penyalahgunaan kuota dugaannya seperti apa? yang maksudnya begini jadi apa yang disampaikan oleh beberapa anggota tim was terkait penyalahgunaan penyalahgunaan kuota itu juga kurang tepat sebetulnya mbak kurang tepat begini jadi beda dengan BPIH biaya penyelenggaran ibadah haji menteri agama sebagai leading sektor daripada penyelenggaran ibadah haji harus mendapatkan izin atau restu daripada DPR dalam hal ini adalah komisi 8 tetapi dalam hal misalnya penentuan atau penetapan kuota haji itu apa namanya menteri agama punya diskresi sendiri memang rumusnya itu kan 92 8% dari kuota resmi awal itu yang 221 ribu itu mestinya reguler itu kan 92% kemudian sisanya 8% itu untuk jamaah haji khusus gitu ya nah kemudian muncul lah kalau yang ini clear sebetulnya di kementerian agama nah kemudian kata ada tim was yang bilang kok yang tambahan 20 ribu itu kenapa tidak dikonsultasikan bahkan anggota DPR juga ada yang bilang seperti itu gitu ya nah ini kalau kuota tambahan di pasal 8 sampai dengan pasal 9 undang-undang nomor 8 tahun 2019 itu clear disitu juga menjadi kewenangannya menteri agama oke nah maka kita balik sebetulnya kenapa kemudian tim was baru kemudian meributkan persoalan kuota itu hari-hari ini di ujung atau di puncak penyelenggaran ibadah haji padahal kemudian rapat-rapat itu kan selalu intens antara kementerian agama dengan komisi 8 nah maka dari itu saya berkesimpulan bahwa tidak relevan belum relevan kemudian alasan-alasan yang disampaikan apa namanya oleh tim was dan jajarannya itu kemudian untuk mendorong di level pansus begitu ya tetapi saya menangkap begini Pak apa yang didorong oleh tim was sebetulnya perlu kita apresiasi juga kenapa tim was-tim was yang lalu itu tidak setajam sekarang artinya flat-flat aja nah ini saya kira kita bersyukur karena haji ini harus didorong terus harus dimonitor terus untuk kemudian menjadi perbaikan adanya perbaikan demi perbaikan kira-kira seperti itu Bang Yandri boleh ditanggapi tim was sekarang patut diapresiasi sedikit lebih tajam dibandingkan tim was sebelumnya jadi kalau misalnya sekarang sekecil apapun celahnya ini yang jadi dipermasalahkan kita lupakan sejenak mengenai teknis catering daftar tunggu atau mungkin AC dan lain-lain kekuota tambahan ini ini kan jadi ada kekhawatiran kecurigaan dan lain-lain Bang Yandri ya kalau tim was sama tajamnya lah karena yang diawasikan tenda bus catering sama kalau di tricking beritanya sama tapi kan yang sekarang muncul agak tajam kan pansus itu aja yang agak beda nah mengenai kuota tadi saya setuju dengan sahabat saya nih Pak Moskoli jadi di undang-undang nomor 8 tahun 2019 itu clear itu jadi kalau kota resmi memang dia 92% di pasal 8 itu untuk reguler tapi bila mana ada penambahan kuota undang-undang juga mengatur dan undang-undang ini dilahirkan oleh komisi 8 dan penjadat agama di akhir masa tahun 2018 saya ingat nah 2019 jadi clear maka kalau ada orang yang meributkan tentang kuota haji agak keliru dan yang lebih penting gini Mbak Jaji kenapa 10 ribu itu penting dialihkan ke haji khusus karena kalau 20 ribu itu dialihkan semua ke reguler maka akan ada pembengkakan pemanfaatan keuangan BPKH itu berarti perlu sekitar 1 triliun lebih lagi nah itu justru gak adil jadi orang nanti kayak kejadian tahun 2003 kemarin 2023 kemarin karena tambahan 8 ribu itu dialihkan ke semua reguler banyak orang yang di reguler yang baru mendapat setahun sudah berangkat artinya mereka belum menabung di BPKH sudah mendapat subsidi yang begitu besar dari BPKH itu gak adil nah justru kalau dibagi begini hasil keuntungan yang 11 triliun dari BPKH itu 3 triliunnya itu bisa masuk ke haji yang dapat tertunggu ada yang dapat 1 juta dapat 1 juta setengah tergantung lama mereka menabung nah artinya dari sisi keadilan justru ini lebih adil justru gak adil kalau misalkan dialihkan ke semua reguler yang baru mendapat reguler sudah berangkat disubsidi penuh oleh yang belum berangkat nah maka untuk mengantisipasi pelonjakan pemahatan biaya kemasalahan dari biaya manfaat dari BPKH itu ya haji husus salah satu solusinya dan rapat-rapat kerja di komisial 8 saya tahu juga luar saya waktu itu pentingnya kalau ada penambahan dialihkan ke haji husus kenapa tadi jangan sampai membupani keuangan haji yang dikeluarkan oleh BPKH jadi kalau hari ini baru riput saya kira saya lucu juga dan kalau itu dijadikan landasan untuk pansus justru tambah gak tepat karena kuota tambahan itu bisa diatur oleh peraturan menteri agama itu ada jelas clear disebut diterlek di undang-undang nomor 8 tahun 2019 jadi apa yang persoalkan saya lihat pansus memang sangat politis itu aja sangat ada itu gak sangat politis dan dari politis ya saya kira tidak tepat kalau hal-hal yang proses dibawa ke haji sekarang saya ke Pak Trubus haji ini sensitif karena masyarakat Indonesia ngantri bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk berhaji dibentuknya pansus haji pasti banyak manfaatnya tapi tepat tidak dengan materi bahkan juga dugaan pengalihan QNH plus dari kuota tambahan haji dibentuknya pansus sudah tepat belum sih Pak Trubus? iya kalau publik sih mengharapkan persoalan ini tidak semata-mata politik gitu ya tapi ada penyelesaian yang lebih konkret karena persoalannya kadang-kadang kan hanya itu-itu saja artinya seperti kaset rusak yang diputar-putar kan publik itu melihat seperti itu nah publik ini sebenarnya menghendaki tata kelola dan pengawasan terkait dengan haji ini dan ketika terkait juga tanggung jawab terhadap pelaksanaan haji itu yang dituntut jadi publik ini kan sebenarnya menghendaki kenyamanan nah selama ini perencanaan terhadap haji itu gagal dalam hal penyamanan selalu muncul masalah di situ dan yang kedua adalah masalah menik kepadatan dimina itu yang menjadi persoalan kan gitu nah karena itu pro kontra kemudian di publik ini melihat sebenarnya ini kan kelihatan ego sektoral masing-masing ini penjelasan dari masing-masing pihak ini jadi membingungkan publik melihat sebenarnya yang benar yang mana gitu kan karena kan kemudian publik melihat ini masing-masing mempertahankan apa membela diri kemenangan sementara kejadian sudah berulang-ulang nah mengenai Pansu sendiri kenapa juga publik melihatnya kenapa baru sekarang dipikirkan artinya tidak dari tahun yang lalu tahun lalu sudah ada yang istilah dalam yang meninggal banyak nah ya harusnya kan ada sesuatu darurat yang kemudian Pansus ini kalaupun Pansus dibentuk sekarang tinggal beberapa bulan tadi dijelaskan juga gak akan efektif tetapi publik sebenarnya bukan menunggu tentang Pansusnya bagaimana kemudian pemerintah itu karena ini negara besar kita negara kuat jangan kalah dengan apa namanya pihak-pihak yang selama ini apa istilahnya memperoleh keuntungan dengan adanya kekisuhan ini gitu loh itu yang nanti akan saya tanyakan kepada ketua tim was haji yakni Muhammad Iskandar apakah problematika pelaksanaan haji bahkan dugaan pengalihan kuota tambahan QNH plus menjadi hal yang cukup untuk dibentuk Pansus haji ataukah bersifat politis karena problematika lebih besar terjadi tahun lalu pemirsa sesaat lagi ya ini ketika komersial break aja ini begitu panas kami mendialogkan mengenai problematika haji dan juga permasalahannya sambil saya menunggu Caimin yang mudah-mudahan sudah tersambung dengan saya disini tampaknya tapi belum bisa berhasil tersambung sekarang saya ingin ke Mas Yandri terlebih dahulu Mas Yandri ini yang kemudian juga ditanyakan oleh Pak Trubus disini ya bahwa permasalahan haji ini kan memang tiap tahun ada gitu loh ya tapi ketika ini begitu disorot pastinya juga kita lihat bahwa ada keluhan-keluhan juga dari masyarakat kenapa kuota tambahan tersebut dialihkan kepada ONH plus mengingat ini daftar tunggunya kan sudah cukup panjang ini haji kalau diberikan kepada haji reguler sehingga setidaknya pasti masyarakat senang ini seperti apa? haji khusus juga sekarang daftar tunggunya panjang juga 7 tahun 8 tahun sekarang kemudian saya bilang tadi kalau semua dialihkan ke reguler justru karena reguler itu kan mereka diambil dari uang untuk kelengkapan pembiayaan haji itu sebesar hampir 38 juta dari nilai manfaat BPKH sementara haji khusus tidak satu pun mereka dibantu nah dalam rangka menyelamatkan keuangan BPK sebagai berkelanjutan karena begini kalau kita tidak atur nilai manfaat dari BPKH itu maka nanti akan terjadi persoalan yang serius daftar tunggu sebanyak 5,7 juta itu kalau ini tidak kita kelola dengan baik maka di tahun 2030 akan ada dua kali haji di awal tahun sama di akhir tahun ya nah itu sangat sangat membutuhkan uang yang banyak untuk mereka berangkat haji artinya akan dua kali lipat kuota yang ada kalau hari ini 213 ribu berarti ada 426 ribu apa namanya yang akan harus di istilah saya itu disubsidi atau memang dilengkapi oleh nilai manfaat nah kalau itu yang terjadi tidak kita atur dari sekarang bobol yang rugi siapa yang belum berangkat maka kebijakan 50-50 itu jadi setengahnya di alihkan ke reguler dan itu mereka tetap dapat dari nilai manfaat 37 juta per jamaah yang 10 ribu itu ke Ohinda Plus hujah haji khusus sama sekali 1 rupiah pun mereka tidak dibiayai oleh nilai manfaat BPK ini dalam rangka menjaga kesinambungan keuangan BPK yang memang keuangan BPK itu nilai manfaatnya bukan yang harus dinikmati oleh jamaah haji yang berangkat sekarang maka waktu saya ketua komisial 8 3 tahun yang lalu saya minta ada pretol account jadi ada nilai manfaat yang diterima oleh jamaah daftar tunggu terhadap hasil kelola keuangan haji sehingga nanti kalau mereka pun nanti setiap tahun ada inflasi biaya haji naik ketika mereka pelunasan maka ada tabungan mereka yang didapat dari hasil kelola nilai manfaat keuangan haji yang hari ini sebesar 167 triliun artinya penting kita menyelamatkan banyak pihak bukan hanya kita memikirkan jamah haji yang berangkat sekarang tapi bagaimana ekosistem haji ini bisa berlanjut dan ada keadilan tadi bayangkan kalau misalkan 20 ribu itu diambil sama reguler artinya butuh sekitar 1 triliun lebih lagi uang yang akan dipakai dari BPKH sementara yang antrikan 5,7 juta jiwa calon jamah haji yang itu juga berhak mendapatkan uang dari nilai manfaat karena mereka juga nabung jadi bukan hanya kita memikirkan jamah haji yang sedang berangkat tapi keadilan itu juga harus dirasakan kepada jamah haji yang memang mereka menabung 25 juta dari ya mungkin 10 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu bahkan 15 tahun yang lalu kalau dari Mas Mustoli ini sendiri oke ada keuangan yang harus kita jaga tapi masyarakat kan tidak berpikir seperti itu sebagai Komnas Haji di sini betul sekali Mas Yandri ini saya tanyakan kepada Mas Mustoli kenapa harus ONA plus ketika ada kuota tambahan banyak orang yang memang lanjut usia sudah krusial untuk diprioritaskan harusnya kuota dialihkan ke sana ya saya kira kan begini pertama kita aturannya dulu aturannya dulu kita lihat apakah yang dilakukan oleh Menteri Agama itu boleh atau tidak kan gitu mbak ya ternyata kan di pasar 8 sampai dengan pasal 9 undang-undang 8 2019 penyelenggaran ibadah haji dan umroh clear tidak masalah nah ada pun mengenai barangkali tadi yang mbak sampaikan itu persoalan lebih baik itu kan persoalan etis dan ini juga memang yang disampaikan oleh wakil presiden Republik Indonesia memang ada pesan waktu itu adalah mendahulukan apa namanya jamaah haji reguler untuk mengurai antrian tadi nah tapi maksud saya ini dua hal yang berbeda ada persoalan aturan ternyata tidak menabrak aturan tapi di sisi lain ada persoalan etis nah oleh karena itu ke depan saya kira perlu dipertegas aturannya bahwa kemudian apabila ini kan penambahan kuota ini kan tidak hanya tahun ini saja mbak tetapi juga tahun lalu kan ada tambahan 10 ribu tetapi tidak diambil tetapi tidak diambil kalau tahun depan belum ada kepastian baru baru kuota resminya yaitu yang 221 ribu yang sudah diumumkan tetapi apakah akan mendapatkan tambahan atau tidak nah oleh karena itu saya sih menyarankan usul saya adalah apabila ini memang prioritasnya terkait kuota tambahan ya kalau kuota resmi kan perbandingannya tadi 92% plus 8% jamaah haji khusus cuma dapat 8% saja nah sekarang makanya mesti ada revisi undang-undang atau aturan yang lebih tegas bahwa kalau ada tambahan kuota maka yang diprioritaskan adalah misalnya haji reguler ini clear sebetulnya Bang Yandri kalau memang tidak mau terbentuk pansus masalah kuota tambahan ini juga harus diselesaikan tahun ini kalau tidak selesai akan berulang di tahun depan mengingat bahwa oke aturan tidak ada yang dilanggar tapi untuk masalah etik ini kan banyak orang yang sudah lanjut usia kalau lah itu diprioritaskan ini kan menjadi lebih baik Bang Yandri iya kita pertama bersyukur hanya Indonesia yang mendapat tambahan itu loh Mbak Caca 20 ribu itu besar tahun lalu 10 ribu itu karena terlalu banyak perdebatan dan kita gak siap 10 ribu gak dipakai sekarang syukur alhamdulillah semua terpakai hanya 45 orang 45 kuota yang gak kepakai artinya kita berterima kasih kepada pemerintah Indonesia kepada kementerian agama termasuk kepada Saudi yang memberikan tambahan kuota jadi jangan kita ribut di dalam nanti bisa-bisa diepolasi tambahan kuota itu nah nanti kalau ada tambahan kuota ya bisa dimusawrahkan lagi kemana prioritasnya tapi sekali lagi gak ada yang dilanggar undang-undang itu sama menteri agama gak ada kemudian kalau nanti ada tambahan kuota untuk mengurai persoalan-persoalan tadi di Mina di Musdalipa di Arapah terutama di Mina karena memang paling berat 3 malam itu tanah zol itu menjadi solusi tanah zol itu Mbak Caca artinya mereka melempar kembali lagi ke hotel terutama di hotel di Sisia di Ajijia di apa namanya di Rauda itu bisa karena jaraknya sekitar 2-3 kilo tapi untuk Mispala Ajijia terlalu jauh nah ini mungkin solusi jadi kalau hari ini Tim Uwas meributkan 0,8 kasur 0,8 meter kasur per jamaah itu bukan hanya untuk Haji Rukul tapi Haji Hujud juga segitu ya salah satunya tanah zol mungkin nanti 30% jamaah di kita tidak nginap artinya artinya abis lempar balik lagi ke hotel nah tapi ini kan perlu kesepakatan juga jangan sampai nanti jamaahnya protes bukan kok gak mabit mabit kan wajib haji damnya gimana biaya lagi tapi yang menganggap tidak wajib nah itu ini perlu mungkin patwa majelis ulama Indonesia bawatan nazul murur tidak nginap di Musdalipa itu salah satu jalan keluar untuk mengurai semua persoalan yang dari tahun ke tahun terjadi terutama di Musdalipa dan Mina terkait dengan kuota ini memang seperti saya menyebutnya itu mungkin buasi malahama kita kadangkala kita memang sangat butuh dengan tambahan kuota tetapi ternyata tambahan kuota itu punya konsekuensi sebelum terjadi persoalan yang dipersoalan oleh tim was di armusna kan ada persoalan yang juga nyata yang dihadapi oleh mas kapet pengangkut ke dalam hal ini adalah Garuda Garuda dengan adanya penambahan kuota itu harus menggandeng pihak ketiga untuk penyiapan pesawat apa yang terjadi embarkasi Solo embarkasi Sulawesi terjadi keterlambatan pesawat dan bahkan gagal berangkat sempat gagal berangkat beberapa jam delay berjam ini juga salah satu konsekuensi yang harus dipikul terkait dengan penambahan kuota itu jadi apapun itu saya kira apa yang terjadi dalam persoalan haji itu ketika mengambil kebijakan pasti akan ada kebijakan yang lain yang harus dikorbankan Pak Trubus melihat seperti apa memang ada aturan tersebut yang dilanggar tapi secara etik ini juga jadi permasalahan iya kalau publik mengendakinya sebenarnya kebijakan itu kan bisa bersifat fleksibel artinya aturan itu dipahami secara doktiner kaku tetapi yang jelas dengan tambahan itu memang dikehendaki publik adalah untuk reguler ini karena otomatis artinya yang utamanya bukan otomatis yang utamanya adalah mereka yang kategori sudah lansia yang sudah mengandang mungkin disabilitas juga dan macam-macam lah dengan segala kondisi yang ada jadi itu yang dikehendaki oleh publik jadi tidak lagi persoalan mengenai hitung-hitungan itu tidak bahwa disitu ada resiko ya itu resiko negara resiko tanggung jawab negara dalam hal ini dan dalam ini BPKH harus mengantisipasi kan sudah ada perencanaan sebelumnya kalau misalnya ada tambahan berarti resikonya ini nah resiko ini harus ditempuh seperti apa nah itu kan tinggal di apa namanya dicari solusinya bersama jadi tidak menjadi apa isu seolah-olah ini kan menjadi persoalan ya mengalihkan persoalan pada pada persoalan yang utama yaitu apa tambahan itu otak ini dianggap dianggap sebagai cara untuk menghilangkan persoalan-persoalan yang klasik di mana kemudian masyarakat bawah ini mengendaki secepatnya karena mereka sudah menunggu lama bahkan diantara mereka ada yang meninggal juga nabungnya sudah yang namanya orang kecil bagaimana sih nabungnya ini kan selama pengelolaan itu kan sudah diserahkan oleh negara kepada negara untuk dikelola nah mereka berharap ada kemanfaatan selama menunggu apa manfaatnya misalnya itu adalah kebijakan tadi keluarnya kebijakan terkait soal etik kalau begitu ini yang lama ini diprioritaskan dulu gitu melalui kuota tambahan ini karena saya yakin presiden dalam kuota tambahan dalam kementerian itu kan ada sisi-sisi apa namanya kemanusiaan kan sisi keadilan juga ada sisi mengingat bahwa Indonesia ini animo untuk orang naik haji sangat banyak kan gitu mesti kan ada hal yang lebih lebih prinsip bukan persoalan ini ada resiko satu triliun yang harus ditambah ada ini bagi publik tidak persoalan itu dan itu sesuatu yang memang harus resiko dalam pengelolaan penyerahan haji harus ada resiko-resiko di dalam anggaran ya ditandu Pak Trubus sekarang saya akan kerekan saya haji bagus karena ini sudah berhaji yang akan mengabarkan langsung dari Tanah Suci kalaulah disini bagus di Indonesia masyarakat Indonesia bahkan elit DPR kita mempermasalahkan mengenai usulan dibentuknya pansus haji bagus selama berhaji disana adakah keluhan-keluhan yang krusial anda rasakan dan juga jemaah haji lainnya silahkan dengan laporannya sepanjang saya mengikuti atau mengikuti jemaah disini kebetulan karena saya juga sebagai proses haji saya bisa merasakan nuansa yang luar biasa saya memahami bahwa kita misalkan permasalahan di Mina kemudian mencuat karena memang ada beberapa yang kemudian mengelukkan tapi secara umum jemaah haji di Indonesia merasa bersyukur ya artinya beberapa terobosan yang dilakukan pada tahun ini itu cukup baik misalnya ketika melakukan murur dan juga tanazul ya musdalifah yang tahun lalu menjadi problem tahun ini tidak ada problem berarti mungkin yang menjadi masalah adalah resiknya resik di Arab Saudi yang memang lebih padat daripada sebelumnya karena memang melibatkan sangat banyak bis tidak cuma Indonesia tapi juga dari negara lain kemudian dengan adanya tanazul memang sebagian jemaah juga tidak ada di Mina bisa kembali ke hotel dan ini sangat membantu jemaah yang kemudian berusaha lanjut ya yang berusaha lanjut itu bisa melaksanakan ibadah dengan cukup baik sehingga bisa sempurna ibadahnya dan dengan beberapa robotan ini juga tidak ada sesi ibadah yang terlewatkan karena secara agama juga para Kiai dengan ibadah di sini juga memberikan jalan dan ini dimanfaatkan bahkan pada waktu metode murur itu dibuka gitu ya pendaftarannya untuk melewati musjah itu sebenarnya banyak juga ternyata projama yang ingin memanfaatkan hal tersebut tapi kan memang masih terbatas yang diprolitaskan adalah mereka yang berusaha lanjut dan juga kondisi kesehatan tidak terlalu baik jadi sejauh ini sejauh saya ketemu dengan para jamaah mereka rata bahagia bahagia senang bisa menjalankan ibadah dengan baik tuntas ya dan kemudian juga secara kondisi kesehatan juga cukup bagus di sini juga ada beberapa sistem yang digunakan misalkan jamaah yang diketahui sakit kondisinya tidak terlalu baik setelah dirujuk kepada rumah sakit tempat yang juga sangat cepat tadi pagi tadi pagi saya bertemu dengan rombongan SOC 2 yang akan setelah pulang ke tanah air yang sudah melaju ke Madunah begitu dia bercerita bahwa ada salah satu jamaah yang bahkan sempat menjalani operasi dua kali di sini dan alhamdulillah sekarang sudah bisa pulang dengan normal ya sudah bisa bergabung dengan rombongannya untuk pulang dan ibadahnya juga selesai dengan baik yang saya pikir hal-hal ini yang juga mesti kita apresiasi dari perubusan yang dilakukan pada musim haji kali ini cek cak terima kasih bagus atas laporan langsung dari Tano Suci nanti saat lagi pemirsa saya akan berbincang dengan anggota tim was haji DPR Pak Abdul Wahid karena memang tadi barusan saya mendapat informasi dari Caimin tidak bisa berbincang dengan saya di malam hari ini tapi tidak mengapa nanti kita akan gali sebenarnya tujuan dibentuk Hapansus apakah benar murni ingin membuat pelaksanaan ibadah haji dan evaluasi tentunya di tahun ini dan membuat tahun depan lebih baik lagi atau ada unsur politis sesaat lagi kembali di apa kabar insya malam saya sudah tersambung dengan anggota tim was haji Pak Abdul Wahid selamat malam assalamualaikum Pak Abdul Wahid waalaikumsalam Mbak Caca disini sore sore hari ya baik Pak Abdul Wahid dari tadi kita sudah memperbincangkan mengenai layak atau tepat atau tidak dibentuknya Pansus Haji kalau menurut tim was yang ada disana dan merasakan problematika yang ada dan panasnya suasana kebatinan di tanah air ini seperti apa begini ya saya melihat dinamika ini dua tahun dari mulai 2023 2024 itu perkembangan pelaksanaan tim badan haji ini kan sangat-sangat kurang bagus ya terutama untuk jamaah haji reguler jadi diperlakukan kurang manusia diantara ini adalah kejadian yang ada di Arofa Muzda Lipat dan Wina saya selaku kebetulan 2024 ini kan ketua panjah haji jadi ketua panjah haji ini membahas masalah anggaran biaya berapa biaya haji yang akan datang 2024 tahun ini itu kami bahas mengevaluasi kejadian tahun 2023 kami minta kepada kementerian agama agar kejadian 2023 tidak terjadi nah namun yang terjadi kemarin di Arofa di Purutama di Mina ya itu saya masih melihat bahwa para jawaah kita ini tidak mendapatkan tempat yang layak dari tenda saja itu sudah tidak memenuhi syarat tamar kecil tidak memenuhi syarat jadi kami melihat perkembangan ini sepakat dengan teman-teman dari fraksi-fraksi yang lain kita tujuannya untuk perbaikan ke depan jadi diperlukan adalah pansus ini sangat penting untuk perbaikan haji ke depan ini dipergian baca-caca tidak ada urusan terkait dengan yang politis itu tidak ada saya dapat logikanya Pak bagaimana bahwa saya sekarang ke Bang Yandri Bang Yandri mungkin logikanya seperti ini sudah diperingati untuk rapih betul menangani haji di tahun 2024 tidak kejadian seperti 2023 tapi tidak bagus juga bahkan juga di penginapan itulah alasannya dibentuknya pansus bagaimana Bang Yandri menjawabnya kalau saya tetap kalau kelemahan itu memang pasti ada tapi haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu jumlah yang meninggal aja kan 213 hari ini kemarin hampir 800 tahun lalu teragi di Mursdalipang gak ada kemudian di Madinah tahun lalu banyak makan basi sekarang gak ada ya kalau ada kelemahan Pak Wair pasti ada kelemahan Pak Wair namanya melayannya orang ratusan ribu ya kan dan kalau misalkan ukuran tenda ya sama kasur di haji khusus juga 0,8 meter sama karena Indonesia itu dapat 172 ribu meter persegi itu yang dibagi kalau persoalan antri kamar manis semuanya antri semua negara antri ya termasuk haji khusus antri bahkan bisa satu jam lebih dan itu Minah Minah itu sudah ditentukan Odara Rasulullah batasnya gak bisa keluar Minah Jarid pun sekarang gak dipakai lagi karena itu masuk wilayah Musdalipa jadi kalau ada kekurangan saya setuju ada kekurangan tapi kalau mau pansus waktunya kapan apa periode yang akan datang atau sekarang kalau yang sekarang saya bilang tadi jamak haji pulang terakhir itu kan tanggal 22 Juli pukul 10 dari Madinah reses tanggal 22 Juli baru masuk tanggal 15 itu pun dirangkaikan dengan pidato kenegaraan dan 7 Agustus baru berarti apa namanya di akhir Agustus masuk September satu bulan belum nyusun agenda pengusunan dan sebagainya 1 Oktober udah berhenti nih anggota DPR sekarang oke dan di DPR gak ada carryover maka menurut saya tadi saya setuju dengan Pak Wahid masih ada kelemahan iya berster lambat makan terlambat itu biasa dan sekarang misalkan kayak Haji Usus saya mengalami kemarin di zona 1 waktu pulang lontar Jumrah hari kedua kita dilempar 9 kilo ke zona 3, zona 4 baru balik lagi itu artinya memang kejadian haji ini banyak gak bisa diduga oke artinya kalaupun ada kelemahan-kelemahan kita akui ada kelemahan tapi kelemahan itu usul saya masih bisa diselesaikan melalui panjar raker dan forum-forum lain karena dari sisi waktu kalau mau periode ini sudah gak mungkin ya dan kalau mau disambungkan akan datang mungkin melalui Oktober baru dilantik tangan 20 Oktober 21 Oktober kemudian baru efektif di awal November November itu dan Oktober sudah mulai lagi membahas persiapan haji tahun depan gitu loh untuk musim haji tahun 2025 nah saya mengusulkan saya tidak apa namanya antipasuk enggak tapi maksud saya ekosistem haji ini ya memang sudah begini selalu saja ada kelemahan yang akan kita temukan bus terlambat makanan terlambat tenda yang berjubal memang begitu minah gitu loh kalau tenda yang gak mau berjubal ya jangan diminah maka tanazul usul dari PBNU dan Muhammadiyah bahwa tidak perlu mabit itu salah satu solusi ke depan gitu loh artinya orang yang mabit di minah bisa berkurang murur kemarin kan sudah dilakukan musim dalipah gak ada tragedi jadi menurut saya untuk perbaikan haji cukup melalui rakar dan panjang oke setujukah Pak Abdul Wahid bahwa tidak perlu pansus rakar dan juga panjang karena haji pasti akan ada permasalahan di sana sini karena dilayani ratusan ribu orang tapi mungkin pertanyaannya Indonesia kan penyuplai jamaah haji terbesar di dunia masa tidak ada perlakuan khusus untuk jamaah haji sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan yang kita temukan nanti dijawab sesaat lagi kalau dibentuk pansus secara waktu reses tidak dimungkinkan saya tanya kepada Pak Abdul Wahid kalau begitu kemudian logikanya ini bagaimana dan juga namanya juga melayan ratusan ribu orang pasti ada permasalahan sana sini gak perlu pansus panja atau rakar saja sudah cukup Pak Abdul Wahid Assalamualaikum Pak Abdul Wahid bisa dengar suara saya ya tampaknya sedikit terganggu ya komunikasi saya dengan Pak Abdul Wahid mungkin saya ke Mas Mustoli terlebih dahulu mungkin logika sederhananya saya sama dengan masyarakat Indonesia penyuplai atau dengan kuota haji terbesar di dunia masa tidak ada spesialisasi sehingga ketika kita di sana benar-benar ada win-win solution juga dari penerima negara penerima dalam hal ini adalah Arab Saudi sehingga kita membentuk pansus nanti benar-benar solusinya ada seperti gak rame-rame hanya di tanah air bagaimana Mas Mustoli iya memang kalau kita bicara di Armuznama Arofa, Mustalifa, dan Mina itu sebetulnya yang bikin apa pemikiran ini selalu disampaikan itu bukan dari negara pengirim jamaah seperti Indonesia tetapi juga negara tuan rumah dalam hal ini adalah pemerintah Arab Saudi kenapa kalau penyelenggaran ibadah haji itu kan dengan ketentuan waktu yang terikat dan tempat yang terikat misalnya begini Mina dulu ada perluasan namanya Mina Jadid bukan Mina tapi diperluas ada ulama-ulama atau tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian menyatakan bahwa kalau di Mina Jadid itu mabitnya tidak sah karena dia bukan Mina sedangkan rukun haji itu kan harusnya di Mina nah begitu pun Arab Saudi juga seperti itu sama dia pengen push apa jamaah itu sebanyak-banyak bahkan pengen satu musim itu bisa sampai 3-4 juta tapi kondisinya tidak memungkinkan karena kalau di luar area Arofah di luar Nusdalifah itu tidak sahajinya nah oleh karena itu salah satu inovasi daripada ulama-ulama Arab Saudi itu ada namanya dibilang Fikhu Taesir tadi yang dibilang jadi perspektif fikirnya membolehkan seperti yang dibilang oleh Bang Yandri misalnya ada istilah murur ada istilah apa namanya istilah murur yang kemudian cukup lewat saja begitu ya itu kan salah satu inovasi-inovasi yang namanya Fikhu Taesir jadi dari aspek hukum Islamnya itu masih memungkinkan dan masih sah padahal kan kalau yang dulu tahun-tahun misalnya sebelum pandemi istilah murur itu kan tidak apa namanya tidak tidak belum dikenal nah oleh karena itu terobosan-terobosan ulama agar hajinya tetap sah dan kemudian syarat rukunya terpenuhi maka tetapi di sisi lain karena kondisinya padat justru ini akan menambah mudorot bagi mereka yang berhaji maka ulama-ulama berijtihad untuk kemudian melakukan tadi namanya inovasi bahasa kita inovasi haji atau dalam bahasa fikirnya namanya Fikhu Taesir tadi selalu ada setiap menyilang puncak musim haji itu adalah ada halakoh yang diselenggarakan oleh ulama Arab Saudi bahkan resmi didukung oleh pemerintah istilahnya itu kemudahan-kemudahan berhaji inovasi-inovasi berhaji tanpa kemudian mengesampingkan prinsip-prinsip ibadahnya karena kalau misalnya orang ber wukuf di Aurofa itu tanggal tidak tanggal 9 misalnya tanggal 10 atau tanggal 8 ya tidak sah nah begitu pun dengan tempat yang didiami ketika wukuf ketika mabit di Mustalifa maupun di Mina itu pun space-nya terbatas karena ini menyangkut hukum yang sulit untuk kemudian dibikin-bikin sendiri maka paling banter adalah tadi ada inovasi ada yang disitu dengan nah memang keluhannya adalah memang keluhan persoalan tenda keluhan persoalan AC ini saya kira sampai kapanpun dugaan saya ini memang akan terus terjadi nah tetapi poinnya sebetulnya bukan kita kemudian mensimplifikasi atau kemudian menyederhanakan persoalan seperti itu tapi justru yang menjadi concern saya adalah bagaimana kemudian respon kementerian agama sebagai leading sektor haji merespon misalnya keluhan toilet keluhan kemudian apa AC mati keluhan kemudian overlap tenda begitu ya bahkan kalau tahun lalu betul yang dibilang oleh Bang Yandri saya kan tahun lalu juga tim monitoring dan evaluasi haji kementerian agama itu teman-temannya Pak Yandri anggota DPR itu bahkan juga tidurnya itu di selah-selah tenda waktu itu nah bahwa kemudian hari ini masih ada catatan-catatan iya masih ada kekurang-kekurang iya nah saya punya melihat bahwa semangatnya Pak Wahid kemudian semangatnya Timwas itu saya kira menuju ke arah perbaikan-perbaikan yang perlu kemudian didorong untuk ke arah lebih baik oke ditahan dulu Mas Mustoli sekarang saya ingin menyapa rekan saya Putri Rani yang juga masih berada di Tanah Suci dan saya ingin juga bertanya bahwa bagaimana kemudian dari perspektif rekan saya Putri Rani apakah ada keluhan-keluhan atau kendala-kendala yang berarti dirasakan di sana ini menjadi catatan dan juga perbaikan untuk haji berikutnya Putri Rani silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Caca Anissa dan juga Pak Mirsa TV dimanapun berada ya baru saja saya melakukan wawancara dengan Bapak Menteri Agama Gus Yakut Halil Kaumas atau yang biasa disampaikan dengan Gus Men beliau mengatakan bahwa pada dalam sebagian dalam secara umum penjelanggaran haji 2024 ini berjalan tidak lancar walaupun memang ada catatan-catatan beberapa kekurangan Bapak Menteri tidak memang tetap mengatakan memang ada beberapa kekurangan-kekurangan itu menjadi catatan dan pastinya akan diperbaiki untuk ke depannya sementara untuk Caca dapat saya kabarkan bahwa di Madinah ini kami Tata Iharap Saudi sedang bersiap untuk menyambut para jamaah haji Indonesia yang hari ini mulai didatangkan ada jamaah haji transit yang ada jamaah haji gelombang satu yang akan transit di kota Madinah ini dan nantinya akan dipulangkan dari Bandara Madinah jamaah haji yang pertama kali dipulangkan dari kota Madinah adalah jamaah haji dari Embarkasi Solo yaitu SOJ1 hari ini ada sekitar 6 plotter yang akan tiba yaitu jamaah dari Embarkasi Solo Embarkasi Banjarmasin dan Embarkasi Ujung Pandang sementara untuk gelombang kedua rencananya akan mulai datang ke kota Madinah sejak tanggal 26 Juni mendatang rencana dijadwalkan ada 323 jamaah haji gelombang kedua yang akan tiba di kota Madinah sejak 26 Juni mendatang baik terima kasih Putri Rani atas laporan langsung dari Tanah Suci sekarang saya ingin ke Bang Abdul Wahid Pak Abdul Wahid disini mudah-mudahan komunikasi saya tersambung Pak Abdul Wahid tadi sebelumnya Bang Yandri mengatakan bahwa tidak perlulah dibentuk pansus panja atau juga raker-raker saja itu bisa mengingat yang dilayani ratusan ribu orang masalah-masalah teknis pasti akan terjadi Pak Abdul Wahid Assalamualaikum Pak Abdul Wahid wah tampaknya ini belum bisa tersambung mungkin saya bertanya langsung ke Pak Terubu saja Pak kalau pakai logika seperti itu seperti apa sih karena kita tahu mekanisme DPR ada panja ada pansus serius tidak perlulah sampai harus dimentuknya pansus panja saja rapat-rapat saja bisa selesai ataukah mungkin ini urgen fungsinya luar biasa kalau nggak pansus nggak akan selesai Pak Terubus iya kalau saya melihat memang ini kan masyarakat tuntutannya selesai ya karena kalau selesai ya melalui pansus itu karena paling itu dianggap lebih efektif secara politis juga dukungannya lebih kuat dan publik lebih meyakini itu pansus itu karena kalau melalui panja melalui yang lain raker itu kan sifatnya internal-internal saja jadi publik juga tidak banyak tahu ya terkait dengan hasil selama ini tadi juga sejarah kan sering ada rapat-rapat mereka pertemuan antara Kementerian Agama dengan pihak DPR itu kan selain komunikasi tapi di media juga banyak mengatakan bahwa apa itu tim PAS itu mengatakan kita nggak dapat informasi apa-apa dari Kementerian Agama sehingga apa yang terjadi di lapangan ternyata berbeda semua itu kan ada komentar-komentar seperti itu yang kemudian publik melihat kalau begitu pansus saja karena dengan pansus itu dianggap lebih ini lebih bisa membuka semua termasuk apa tata kelola bukan masalah kekurangannya tapi harus bagaimana diperbaiki di titik mana bottlenecknya itu juga diketahui gitu loh jadi kalau hanya apa namanya panja ataupun sifatnya yang lain raker-raker itu dianggap kurang ini kurang bertaji lah kira-kira seperti itu jadi ini masalah harapan dari publik yang kedua tindak publik mengendaki tidak ada lagi kasus-kasus yang sifatnya merugikan ini bukan konsumen ini berikan para haji itu jadi jangan sampai terulang lagi hal-hal yang sifatnya ketidaknyamanan dan mereka juga sebenarnya kan diantara haji adanya yang istilahnya yang plus-plus itu juga melukai mereka yang reguler ini kan juga persoalan yang harus diselesaikan gitu karena reguler merasa panjang sekali nunggunya lama sampai bertahun-tahun nah sementara mereka diperlakukan sangat istimewa sangat nyaman nah ini kan jadi bagaimana kemudian negara akan mengatakan itu adil ini kan susah juga mengatakan definisi seperti itu saya rasa itu oke Pak Abdul Wahid mudah-mudahan ini saya pemirsa bisa tersambung dengan Pak Abdul Wahid karena dari tadi saya udah sambung berulang kali sedikit terhambat komunikasi saya Assalamualaikum Pak Abdul Wahid Alhamdulillah nampak ya boleh langsung dijawab Pak ini bagaimana kalau lah memang gak usah bikin pansus karena masa resis dan juga jabatan berakhir dibentuk saja panja atau raker-raker kalau memang niatannya adalah menyelesaikan masalah menurut Pak Abdul Wahid ini loh Mbak Caca saya itu melihat persoalan haji ini tidak hanya cukup ditangani oleh komisi delapan ya kan dan ini harus lintas komisi terkait dengan persoalan masalah ada di komisi lima ada di komisi enam ada di komisi sembilan kesehatan ya kan ada kaitannya komisi tiga dengan imigrasi jadi ini gak bisa diselesaikan hanya panjang itu harus lintas komisi kalau lintas komisi ya harus pansus gitu loh jadi gak perlu takut lah kita ini tujuannya untuk perbaikan bukan apa-apa teman-teman tuh saya sepakat bahkan ini hampir semua fraksi sudah setuju dan itu cukup dibicarakan secara intens lintas fraksi jadi apa bukan urusan ini politik dan memang DPR itu kan politik kalau tidak politik tidak ada bisa itu loh itu maksud saya demikian jadi ini ada pun waktunya kita sudah sepakat ya kan sepakat dengan teman-teman begitu selesai kita adakan namanya evaluasi setelah evaluasi kita bentuk namanya pansus gitu loh Pak Saca persoalan disitu baik oke sekarang saya terakhir ke Bang Yandri Bang Yandri ini kan masih terus bergulir kita tidak tahu saran dari Bang Yandri dibutuhkan raker atau juga panja akan selesai sampai disana kalau misalnya didorong terbentuk pansus ini bagaimana kemudian melihatnya takut Pak Wah ini masalah teknis saja kalau mau digeber periode sekarang kan saya nanti 22 Juli akan reses baru masuk 17 Agustus 17 Agustus pansus itu nggak bisa waktu satu bulan justru itu buat pansus main-main kalau satu bulan dan pansus periode sekarang nggak bisa ada kiri over ke periode yang berikutnya jadi ini persoalan serius ini jadi kalau mau serius saya kira perlu juga dipikirkan waktu secara teknis ini bukan masalah takut nggak takut bukan masalah politis tapi maksud saya tadi kalaupun kata Pak Wahid karena ini lintas komisi iya selama ini juga kita memanggil pihak penerbangan itu berkaitan dengan komisi lima pihak apa namanya kesehatan di komisi sembilan kita panggil juga keraker atau di panja sama semua kita panggil pemaham kita panggil juga ya kan jadi semua selama ini juga bisa semua lintas sektornya juga kita panggil nah persetanya saya pertanyaan saya paling utama ke Pak Wahid apa mungkin periode sekarang dari sisi waktu mungkin efeknya cuma bulan September doang apa mungkin gitu loh ya kalau mungkin ya silahkan aja tapi saya nggak mungkin masa panjang satu bulan ya kan membahas yang sekarang yang dipaparkan tadi banyak sekali maka menurut saya saya setuju banyak masih ada persoalan tapi bisa diselesaikan melalui raker panjang atau porung-porung lain dan ini bukan hanya sebelah pihak kita saja perlu juga ke pemerintah Saudi karena armusna itu araba musdalipamina total itu wewenangnya Arab Saudi melalui pendor-pendor yang ditunjuk syarikat-syarikat nah maka perlu kita ini memahami dulu persoalan dulu ekosistem haji ini gitu loh jangan kita mengusulkan sesuatu yang menurut logika waktu tidak mungkin substansi nggak akan kena saya bukan antipansus enggak ya saya bukan antipansus dan saya setuju dengan Pak Wahid perlu ada perbaikan dari waktu ke waktu dan saya sepakat haji musim tahun ini lebih baik daripada haji tahun lalu yang meninggal sedikit yang sakit sedikit makanan basi nggak ada tragedi musdalipah nggak ada kalau Minah memang padat maka saya usulkan tahun depan perlu ada tanah Zul murur ditingkatkan itu dalam rangka kita untuk melakukan perbaikan perubahan pelayanan kalau selama ada nggak ada tanah Zul maka Minah seperti itu Minah nggak bisa diperluas kecuali apa namanya karya Saudi membangun ke atas kalau dia mabit di luar Minah maksud Minah jadi yang kesat atau dia mabit di musdalipah di luar musdalipah nggak kesat dong atau hukum tidak di arah Pak nggak kesat nah maka ini yang perlu kita cari solusinya solusinya itu bukan dari kita saja dari pemerintah Saudi jadi menurut saya pansus oke-oke saja tapi dari sisi waktu sudah nggak mungkin kalau sebulan Pak Wahid itu namanya pansus main-main ya kan masa sebulan bahasa yang besar-besar begini gitu loh kita tunggu nanti bagaimana ini akan bergulir terima kasih Bang Yandri terima kasih Pak Abdul Wahid dan Mas Mustoli terima kasih Pak Terubus terima kasih